Ya pemirsa di bawah kepemimpinan PC Bupati Bahyuni Delianca akhirnya Kabupaten Moro Jambi berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Delianca bersama Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono mengikuti kegiatan penganugerahan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2023 melalui video conference Pada kegiatan yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah Kabupaten Moro Jambi berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak pada kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Selain Moro Jambi, terdapat 359 kabupaten kota lainnya yang juga menerima penghargaan baik kategori Pratama, Madya, Nindia, dan kategori utama PJ Bupati Bahyuni Delianca berkomitmen untuk dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada semua anak di Kabupaten Moro Jambi melalui program yang ada di OPD, camat hingga tingkat desa dan kelurahan orang nomor satu di bumi Sailun Salimbai ini juga sangat bersyukur akhirnya Moro Jambi berhasil meraih penghargaan KLA Bahyuni juga berharap penghargaan KLA dari Kementerian P3A dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan kerjasama yang baik antar semua pihak dan ini adalah usaha kita bersama kepada masyarakat Moro Jambi saya juga mau cakap terima kasih atas hukumannya selama ini semua camat berbuat yang terbaik cuman yang namanya penilaian pasti ada yang baik dan yang terbaik semuanya baik, tiga ini yang terbaik dalam kesempatan tersebut, penjabat Bupati Moro Jambi juga menyerahkan biakan penghargaan kepada tiga camat atas kinerja pemerintahan kecamatan yang kooperatif mendukung Kabupaten Moro Jambi menjadi kabupaten layak anak tahun 2023 tiga camat yang mendapat penghargaan tersebut yakni camat Jambi luar kota, mestong dan camat sekernan PJ berharap penghargaan yang diberikan ini dapat memotivasi para camat untuk meningkatin kinerjanya terkhusus pada pemberian rasa nyaman dan memenuhi fasilitas kepada anak yang ada di lingkungan kinerja masing-masing Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan